Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi nih dengan saya Maria Fania yang akan menemani Anda untuk menyajikan rangkaian informasi penting yang terjadi di sekitar kita. Dan tentunya telah dikemas secara pik dalam Top House. Bentrokan di wilayah Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan kembali terjadi nih pemirsa. Nah Fania punya informasi juga mengenai perbandingan kekuatan militer antara kedua negara tersebut. Seperti apa ya kira-kira? Berikut tayangannya. Indonesia memiliki sederet koleksi mobil mewah. Wow, dan dia juga nih ya kerap mempunyai hobi memelihara binatang langka. Nah seperti apa kira-kira? Berikut tayangannya. Bambang susah. Hidup mewah ala Raja Arab yang bergelimang harta. Langsung aja kita saksikan cuplikannya. Bindi negara yang menjadi destinasi seluruh umat Islam dan juga memiliki kekayaan atas cadangan. Sebelumnya berita selanjutnya akan menampilkan video-video TikTok yang lagi viral banget dan menjadi tren pada masa pandemi. Nah tapi setelah yang satu ini ya. So jangan kemana-mana. Stay tune terus di Top House. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Di perut bumi saat gempa. Tapi tau gak sih kalian? Ternyata ya lava tersebut bisa menjadi eksperimen yang menarik loh. Nah daripada penasaran sama Kevani ya juga penasaran banget. Langsung aja kita lihat tayangannya ya. Lapa? Hal yang satu ini tentu saja kita ketahui. Momok yang datang saat Sampir seluruh negara di dunia mengalami kesulitan ekonomi ya pemirsa. Nah contohnya aja nih negara Filipina dan Indonesia. Kedua negara tersebut sama-sama mengalami ekonomi yang tidak stabil loh. Nah berikut tayangannya. Para selebriti tanah air. Bahkan ya ada yang rela menyulap rumahnya untuk dijadikan hutan tanaman. Yes wow siapa aja mereka. Nah setelah yang satu ini ya don't go anywhere. Stay tune terus di The Fals. Pemirsa belakangan ini ya banyak nih selebriti tanah air yang gemar bercocok tanam. Dan memelihara tanaman di rumahnya. Nah berikut ini ada nih sederet selebriti Indonesia yang menyulap rumahnya menjadi hutan tanaman hias. Hmm siapa aja ya kira-kira. Dan berita tersebut sekaligus menutup Top Fals malam ini ya. Saya Maria Fania pamit undur diri tetap saksikan Top Fals setiap harinya hanya di iNews. Sampai jumpa.